Nah disitu non-Kristen waktu pas dialog itu bilangnya gini Tuhan-Tuhannya Kristen itu tiga adalah Bapak putra roh kudus Nah saya yang diajarin sama pendeta saya di gereja Itu Tuhan yang satu kan gitu Bahwa dia adalah Bapak itu sendiri, dia adalah Allah itu sendiri Gak kenal muridnya, apalagi anda-anda kita-kita sekarang ini Di dalam rekaman yang sama Rina Solihin 10 kali mengulang suatu pernyataan bahwa Bapak adalah Yesus Yesus adalah nama Bapak Yang mengatakan Bapak adalah Yesus Anak firman Allah yang menjadi manusia Logos itu adalah Yesus Dan roh kudus roh Allah, hayatnya Allah adalah Yesus Itu hanya pahamnya Wanes Pentakostal Karena Bapak adalah Yesus, anak adalah Yesus, roh kudus adalah Yesus Semuanya adalah Yesus, istilah lainnya Yesus only Nah anda mempunyai pandangan yang sama dengan mereka Bagaimana bisa anda mengelak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Nenek Rina Solihin Berusaha menanggapi videonya mu'alaf cerdas ya Yakni Bang Valen Atau Bang Umar Al-Fariski Pamer konyol nih teman-teman Noverina Solihin Sok-soan ya Sok yes Sok-sok-sok-sok berkualitas gitu ya Padahal Seandainya orang ini mau berdiskusi dengan Bang Valen Saya yakin ya 15 menit Nenek ini langsung babak belur nih teman-teman Karena saya Saya sendiri tahu persis siapa itu Bang Valen ya Dulu saya sering baku hantam dengan Bang Valen di grup Grupnya si Jeb ya Pada saat Bang Valen masih Kristen Lalu kemudian pada saat Bang Valen sudah menjadi Yudaisem Lalu kemudian Bang Valen Alhamdulillah ya Kembali Kepada Islam Artinya Memeluk agama Islam gitu ya Baik Seperti apa video yang ditanggapi oleh Nenek Rina Solihin ini teman-teman Kita simak langsung Sama seperti kek sodara-sodara yang lain Jadi dididik dengan Kristen yang fundamental Mulai dari Sekolah Minggu Ampe Sidi Kategorisasi Sampai Akhirnya aku sekolah SMP SMA Nah di Abis lepas SMA Itu kan ada kayak dialog gitu Di Facebook Nah disitu Non Kristen Waktu pas dialog itu Bilangnya gini Tuan-tuan nya Tuan nya Kristen itu tiga Adalah Bapak Alah Putra Rokudus Nah Saya yang diajarin Amah pendeta saya Di gereja Itu tuannya satu kan gitu Nah Logika saya Saya yang sering diajar pendeta saya Tuan saya satu Kok dibilang tiga kan gitu Nah disitu saya tergerak Untuk ikut komen kan gitu Saya komen di Facebook Tapi saya gak ngerti gitu loh Tentang Kristologi saya gak ngerti Akhirnya saya mundur Saya pelajari Saya pelajari lagi Ternyata emang ya Ada Ada kayak Ini nih Tiga Tiga ala disitu Tiga ala yang berbeda Alah Bapak Alah Putra Alah Rokudus Nah disitu saya tinggalin Itu videonya Bang Valen ya Yang di react Yang di reaction Yang ditanggapi oleh Nenek Rina Solihin Oke nah Ini Tanggapan Nenek Rina Solihin ya Saya sebut orang ini Nenek Karena Orang ini Pernah memotong-motong Videonya Ustadz Abdus Somad Ya teman-teman Kali ini saya Tergelitik ya Untuk menanggapi Sebuah video Dari Mu'alaf Teman-teman ya Mu'alaf ini Itu Bersaksi Kalau saya perhatikan Dia menjadi muslim Itu karena dia Gagal faham Dengan alah teritunggal Wey Bang Valen itu Masuk Islam Karena gagal faham Tentang alah teritunggal Katanya Saya yakin Saya yakin Seandainya Nenek Rina Solihin ini Mau berdiskusi Dengan Bang Valen Saya yakin 15 menit Nenek ini langsung Babak belur Karena gak usah ditanya Seputar kekristenan Gak usah diragukan Bang Valen Seputar Seputar Tritunggal Seputar Unitarian Seputar Wanness itu Gak usah ditanya Ya Beda kelas Antara Nenek Noverina Solihin dengan Bang Valen Itu beda kelas Ya 15 menit langsung Babak belur nih Nenek Kalau Kalau seandainya Mau berdiskusi Dengan Bang Valen Ya Rata-rata teman-teman Kegagal pahaman Terhadap konsep Alatritunggal ini Itu sudah banyak Membawa Orang-orang Kepada Kebimbangan Kemudian Bukannya Terus belajar Supaya mendapat Pemaham Pemaham Kesalahpahaman Makanya Menjadi Bingung Lalu pada akhirnya Memilih Islam Ya memang Membingungkan Mereka bilang Satu Tapi Ternyata Ya memang Tiga Tiga Oknum Ada Allah Ada Roh Kudus Ada Yesus Terus apanya Yang satu Oknumnya Tiga Kok kan gitu Teman-teman Simak sampai selesai Ya Ini Sok bela-bela Sok bela-bela Teritunggal Si Noverina Solihin Seolah-olah Mengatakan Bahwa Bang Valen Itu tidak tahu-menahu Seputar Kekristenan Seputar Allah Tritunggal Kita simak video yang ini Teman-teman Ya Simak sampai selesai Lucu nih Video ini Dia saja Saya baru Baru lihat videonya Itulah saya kenal dia Bukan kenal Tahu dia Tidak pernah saya satu grup Dengan orang-orang yang dia sebutkan tadi Tidak ada Dan saya tidak pernah terlibat Dalam perdebatan apapun Tetap Dia ulang lagi begitu Kebodohannya Padahal saya sudah kasih tahu Saya tidak pernah Berdebat dengan Anda Harusnya dia cek lagi Cek and dicek lagi Tanya tuh tanpa ragi Tanya siapa nama-nama yang tadi dia sebutkan Begitu Jangan-jangan Anda ini salah orang Sembarangan Teman-teman Tadi dia mengutip Sebagian kecil Potongan Dari video saya Itu penjelasan saya tentang Allah Teritunggal Dia ingin mengatakan disitu Betul Ini buktinya Bahwa Rina Solihin mengatakan Bapak itu Yesus Roh Kudus itu Yesus Makanya dia mengutip itu Tapi dia memang dasarnya Tidak cermat Tidak teliti Kalau dia teliti Pasti dia tidak akan melakukan Kesalahan fatal seperti ini Ya ini pada saat Baku hantam dengan Gerat siapilu ya Teman-teman ya Biar enggak Salah paham Tapi memang dia tidak teliti Sudah mengutip video saya Dan itu pun tidak dia simak baik-baik Apa yang saya katakan Shalom Bola-bola Inyo Manis Selamat berjumpa kembali Di channel Inyo Manis Channel khusus pembelajaran Apologi Tika Pagi hari ini Saya akan meneruskan Sekaligus meluruskan Karena Postingan-postingan saya Selalu direspon Dengan Kata-kata Fitnahan Penrusta Gerat siapilu mengada-ada Pembohong Berkali-kali Rina Solihin mengatakan Hal seperti itu Tapi saya jawab Saya enggak bohong bu Ini buktinya saya tunjukkan Satu persatu Kemudian saya ingin menanggapi Reaksi Rina Solihin yang kedua Di saat saya menunjukkan Bahwa Rina Solihin Terlibat aktif Di dalam diskusi Antara kelompok Yang mengaku Bapak Anak Rok Kudus Allah Rok Allah Dan Firman Allah Itu satu Di dalam alayang esa Kelompok Tritunggal Melawan kelompok Wanes Yang mengajarkan Bapak adalah Yesus Anak adalah Yesus Roh Kudus adalah Yesus Semuanya adalah Yesus Terus terbukikan Termasuk Saya tunjukkan Saya tunjukkan Kutipan 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 dari apa yang Yang Anda ucapkan Di Youtube Di saat Anda ingin Menajari orang tentang Tritunggal Anda membantah Seperti tadi Kita semua selihat Anda membantah Menunjukkan Seakan-akan saya ini Hanya kutip asal-asalan Dan membuat opini Di luar makna Keseluruhan pernyataan Anda Ini yang kesekian kali Anda menunjukkan Rekaman Kalau dikatakan bahwa saya Memaparkan Segala sesuatunya Dengan sangat baik Itu hanya karena Hikmat Hikmat yang diberikan oleh Allah Dalam berkata-kata Jadi bagaimana Firman Tuhan Pemikiran Pikiran-pikiran Tuhan Bisa saya transfer Bisa saya transfer Kepada teman-teman semua Dengan Dengan gaya bahasa Dari Ruhnya Yesus Itu sama Tapi bahwa dia mengatakan Bahwa Bapak adalah Yesus Intinya di video ini Teman-teman Grazia Pilu Nenek Noverina Solihin ini Tapi oleh orang-orang Tritunggal Nenek ini dianggap Bidat Dianggap bukan Tritunggal Ini kan Kan konyol Di sini soal-soal Ngerti Tritunggal Menanggapi Bang Valen Tapi oleh orang-orang Tritunggal Nenek ini dianggap Bidat Dianggap bukan Yang Penganut Tritunggal Karena Pemahamannya Bermasalah Menurut Yang saya tangkap Di videonya Grazia Pelo Teman-teman Orang ini juga Mengaku sebagai Seorang murtadin Ini Kita lihat di sini Nah ini dia Teman-teman Selamat malam Selamat malam Pak Ya Selamat malam Ya selamat malam Pak Silahkan Pak Sewaktu Ibu Di Islam itu Kan Islam itu kan Berkeluar Agama Ya Sewaktu Ibu Di Masih di Islam Ibu itu Ya Berada di Mashab Yang mana Apakah Imam Shafi Atau Imam Malik Gak tahu Saya Pak Gak ngerti Oh ya Yang gak Gak ngerti Nah ini ya Teman-teman ya Hahaha Katanya Muslimah yang Taat Muslimah yang Fanatik Ini dan itu Ditanya seputar Madhab Hanafi Maliki Shafi'i Hambali Saja Gak Gak paham Teman-teman Ya Jadi Nenek Rina Solihin ini Kalau memang betul-betul Murtadin Ya dulu Keislamannya itu Ya Cuma di KTP Doang Masa Ngaku Islam Tapi gak Paham Apa itu Madhab Ya Hanafi Maliki Shafi'i Hambali Kagak Paham Jadi Di dalam Islam Nenek Rina Solihin ini Botol Setelah Masuk Kristen Nenek Rina Solihin ini Malah dianggap Bidat Hahaha Soan Mau menanggapi Muallaf yang cerdas Seperti Bang Umar Yang paham Tentang Tritunggal Itu apa Yang paham Tentang Literasi-literasi Gereja Ini kan Konyol Teman-teman Ya Nenek Rina Solihin Sekali lagi ya Di dalam Islam Dulu kalau betul-betul Murtadin Di dalam Islam Nenek ini Botol Ya Setelah Masuk Kristen Malah Dianggap Bidat Oleh Kristen-Kristen Yang lain Soan Soan Mau Menanggapi Muallaf Bang Valen Kalau Nenek Rina Solihin ini Punya Nyali Ingin Berdiskusi Dengan Bang Valen Saya yakin 15 menit Nenek Ini Langsung Terkapar Hahaha Semoga Semakin Banyak Lagi Yang Muallaf Karena Memang Tritunggal Membingungkan Sangat Membingungkan Rata-rata Mereka-mereka Yang Muallaf Memang Bingung Dengan Tritunggal Terima kasih Saudara-saudariku Mohon maaf Apabila ada Silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka-mereka Terima kasih